Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat sedang gencar memberantas tindak pencurian sepeda motor. Hal ini menyusul keresahan warga atas kasus pencurian motor yang semakin marak. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agus Sumartono berpesan, masyarakat yang menemukan ada jual motor murah dari harga biasanya untuk segera melapor polisi. Menurut Kapolres yang menjual sepeda motor dengan harga murah patut dicurigai. Polisi juga tidak segan melakukan pengusutan jika ada laporan masyarakat yang menemukan penjual motor dengan harga murah. Contohnya, apabila ada seseorang yang menarakan motor yang harganya itu dibawa harga seperti biasanya, tolong informasikan ke polisian. Ini akan tidak lanjut. Ada apa ini kan? Apalagi tanpa surat-surat. Aksi pencurian motor di kota Kuala Tungkal makin lihai. Bahkan pelaku juga sering beraksi di area perkantoran. Belum genap satu bulan terakhir, sudah ada enam motor yang hilang dicuri. Dua di antara korbannya merupakan pegawai dinas kelautan perikanan Tanjab Tim.